Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Dan di video kali ini saya akan mencoba merubah sedikit gaya atau menambah sedikit batu pada bahan bonsai Sidoguri atau Hokianti lokal Dan yang baru berkabung di video saya, jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Terima kasih Nah, jadi ini dia ya sahabat bonsai untuk bahan bonsai Sidoguri atau Hokianti lokal Ini memiliki bonsai yang exposed root ya, jadi memiliki akar yang kelihatan Dan sekarang saya sudah punya batu karang, saya coba rangkai nanti supaya lebih bagus Supaya lebih terasa sentigilah sedikit ya untuk bahan bonsai yang sederhana seperti ini Dan sekalian kita akan mengganti media sahabat bonsai Jadi kita angkat ya, nah ini untuk medianya sudah full sekali Nah ini full memang, full-full benar-benar full ya, habis sekali ya sahabat bonsai Ini kurang di sini ya, kurang besar di sebelah sini Ini juga bolong untuk view-nya, jadi kita tambahkan batu di sebelah sini ya Nah di sebelah sini nanti saya tambahkan batu Nah, posisinya akan seperti ini ya Kita tambahkan juga ya Kita pilih batu-batu mana saja yang bisa dipakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jadi itu tadi sahabat bonsai pengisian batu, batu karang, yang dilem ya, yang dilem, kita lem pakai lem G sama kapas, dan penambahan media juga, media jadi di bawahnya, saya isi pasir malang, saya isi pupuk majemuk juga, dan ini juga nanti saya akan lakukan sedikit pengawatan ya, atau penambahan kawat pada beberapa ranting, Karena memang, ini beberapa ranting harus dikawat ya, ya sudah terasa sentigi sedikit, kalau di tempat saya memang sentiginya agak susah ya untuk perawatannya, dan kalau beli sentigi juga mahal, jadi hanya ini yang ada, ini dimanfaatkan, kita ubah sedikit sedikit, biar ada kemiripan ya, ini ada batu karangnya seperti ini, pakai di rumah kan lumayan lah, buat liburan. Jadi sahabat bonsai, jadi sahabat bonsai sekarang saya akan langsung ke proses penambahan kawat ya, penambahan kawat pada beberapa cabang yang sudah bisa sahabat bonsai lihat ya, seperti ini, sudah ada beberapa yang rimbun. Jadi kita langsung saja ya ke videonya, sahabat bonsai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!